Pemisah polisi terus melakukan penyidikan pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat. Informasi terkini seperti apa proses penyidikannya. Kita bergabung dengan reporter Patricia Mapalie dan judul kamera Hafiz Arashid langsung dari Polda Metro Jaya. Patricia, hingga siang ini bagaimana sejauh apa kemudian proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait pembunuhan satu keluarga di Bekasi? Ya polisi terus mendalami kasus pembunuhan yang menewaskan satu keluarga di Bekasi di mana Carlos pada hari ini tim penyidik Polda Metro Jaya dibantu juga dengan direktorat kepolisian perairan Polda Metro Jaya ini akan melakukan penyelaman untuk pencarian barang bukti di Sungai Kalimalang. Karena seperti yang diketahui bahwa menurut pengakuan langsung dari pelaku bahwa ia membuang barang bukti berupa-berupa linggis tersebut di Sungai Kalimalang sesaat setelah ia melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga tersebut. Karena sebelumnya juga dari tim penyidik sudah melakukan pencarian barang bukti berupa linggis tersebut namun memang karena kemarin terhalang cuaca di mana terjadi hujan deras sehingga pencarian barang bukti ini sempat ditunda dan akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Tadi juga saya sempat bertanya langsung kepada KB Tomas Polda Metro Jaya, Kompenspol Argo Yuwono terkait dengan tersangka baru, kemungkinan tersangka baru dan dikatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ada tersangka baru. Namun polisi sudah memeriksa 12 saksi untuk pendalaman kasus ini. Karena seperti diketahui Carlos dan juga pemirsa bahwa akhirnya polisi menemukan tersangka terhadap pembunuhan satu keluarga di Bekasi. Pelaku berinisial HS ini kemudian dikenal pasal berlapis begitu dengan ancaman hukuman mati. Dan berikut kita simak bersama pernyataan langsung dari KB Tomas Polda Metro Jaya yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan, tapi karena cuaca, air deras dan hujan ditunda. Makanya hari ini tim ya akan berangkat siang ini, akan mencari kembali panah putih lingkis di Sungai Kelimana.